Halo guys ini dia Wuling Cortez yang tipe CE Luxury Plus jadi ini adalah trim tertinggi dari Wuling Cortez untuk harganya dia 292.300.000 cuman ini belum yang potongan ppm ya dari Wulingnya langsung dan ini kebetulan lagi di display di tes M sebelum kita mulai kuncinya kayak gini sudah Smart Key ketika dikunci sepi otomatis terlipat ketika di unlock setelah otomatis terbuka dan ini juga bisa buka seluruh jendela yang di tangannya locknya tuh bisa buka semua jendela ya untuk tutupnya sama nih kita tangan lagi locknya nih bisa buka tutup semua jendela tapi stand-up dia nggak bisa ya untuk detail-detail aku di sini posisinya lampu senja lihat namenya di sini LED ya LED pergetar ya namenya LED pergetar lampu jauhnya di sini nih lampu sen dia di bawah sini locklightnya di sini dia masih halogen ini ada pangang seseh depan ini gilangnya juga baru nih dengan logo Wuling yang silver karena kan yang kemarin tuh logonya masih merah sekeliling sini hitam dan dia juga ada add-on chrome di situ velgnya juga desain baru banyak tetap nambah sisi ya banyak Goodyear dengan profil bahan 2055 R16 di sini ada side overfinder ada juga sini ada side body molding chrome stand is pion sepion suara bodi windolannya chrome pilar juga di belakangnya hitam glossy ada roof rail dan juga sandro channel di sini tapi yang tengah chrome dengan akses marking pada pencet sekarang kita lihat ke dalam untuk dokter ini bahannya ini soft touch di sini gak soft touch ya kayak gini door handnya di sini dia chrome sekeliling sini dia hitam ya hitamnya kayak gini nih ada motifnya ini power window nya pasisi all auto di sini ada window lock central lock airtight mirror yang sudah auto-folding di bawah speaker cup holder dan door pocket joknya juga elektrik ada pengaturan declining sliding dan hegeister di kedua sisinya kayak gini airbag dia di bagian kursi transmisi di sini metik aja udah pedal untuk buka kapasitas ini ini buat buka tanki ada lancar penyimpanan lagi ini card holder ktm leveling dia di sini ini buat breaking speedometer on off sub break control kisi AC dengan lay silver dan motifnya bahan di sini dia soft touch dari smarknya kayak gini oh tuh speedometer nya yang tipe ini dia full tft ya kayak gini tuh ini ada informasi tpms ini ada check warning multimedia connection ada koneksi HP navigation ini ada trip A ratatak konsumsi BBM odometer current speed deltime waktu berkendara sisa bensin balik lagi ke tpms di bawah ini ya outside temperature indikator posisi presenting sama odometer ini baru satu kilometer ya ada multimedia tadi ini phone dan navigasi ini full tft ya kayak gini yang di kanan sini saklar headlamp dia sudah auto lekat dengan saklar fogline depan ini buat tombol ini ya audio string switch nya yang di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent sudah auto juga ya bisa detain waktu dan ada wiper belakang di sini ada tombol audio string switch setirnya kayak gini modanya dia tiga palang kasusnya kayak gini airbag nya dia empat untuk pengaturan setir baru tilt aja ya belum teleskopik setir di sini udah dijahit kulit untuk di sini enggak ada handbag bagian pengembudi sun visor sini ada card holder ada vanity mirror juga nih cuma enggak ada lampunya nah nih lampu bacanya kayak gini sudah LED ini buat buka sunroof nah nih kayak gini ya tuh tutupnya sama ya gini cuman enggak tahu nih si sunroofnya oh tutup alponnya aja kayak gini tuh ya di sini ada tempat kacamata sapi yang tengah di sini dari night view nah ini monitornya head unit baru nih yang bisa wuling voice command pakai bahasa Indonesia halo wuling halo atur suhu ke 22 derajat oke mengatur suhu ke 22 derajat coba lagi halo wuling halo buka jendela sisi kiri penumpang depan oke nah kayak gini coba lagi halo wuling halo wuling halo buka jendela sisi kiri belakang maaf tanya kalau ini enggak jelas ya coba lagi buka jendela kiri belakang oke nah tuh kayak gini bisa kalau nutupnya sama nih halo wuling halo tutup jendela kiri depan jendela kiri depan kalau terbuka ya halo wuling halo tutup jendela kiri depan oke nah nih bisa ditutup halo wuling halo tutup jendela kiri belakang oke nah kayak gini nutup disini juga selain itu bisa ngatur yang lain ya halo wuling halo halo ubah ke mode segar maaf bisa diulang mode segar saya tidak mengerti ya bisa diulang lagi biasanya sih musim bisa nih saya bingung silahkan dicoba nih kalau sampai saya bingung ya ini mode AC ada fresh rain cool sama sky ini ada pengaturan AC ya AC nya disini juga digital disini menunya ada radio AC navigasi juga bisa ya diatur dari sini ini buat navigasi AC connected radio ini kayak gini ya di sini ada AC phone ada musik radio ada musik radio navigation vehicle control juga bisa disini nih tuh ini ada flashnya ada flash and horn ini ada windows ini ya kayak gini atau close windows oke remote unlock doors ada lampu ini buat yang lainnya Hai terus disini dia ada ini ya ada display ini ada wifi bluetooth sound voice cash screen system bahkan QR code juga ada ya ini virtual control bisa juga nih sama PC chat cuma ini belum bisa Apple CarPlay dan Android Auto ini ada jam analog ya kayak gini ada kisih AC 2 biji dengan hazard AC disini digital ini auto-climate control ini nggak bisa dilihat disini nih tuh ini pengaturan AC juga dia lengkap ya ini sampai ke kecil depan tepung divoger cuman nggak dari divoger ini sirkulasi udara disini ya tuh ini buat suhunya bisa panas sampai 32 derajat celcius ini front default guard nya ini auto-climate nya selain disitu nggak bisa diatur dari sini ini ada laci penyimpanan ada power outlet disini ada input USB yang satu buat ke head unit ini satu buat ke ini ya buat ke charge jadi ini nggak ada aux nih jadi dia dummy tuh ada power outlet juga disini tadi ini laci penyimpanan finishing disini black glossy disini ada laci penyimpanan lagi transmisi dia disini CVT ada moda tiktornya juga dan kalau saya mundurkan mobilnya ini ada kamera mundur kamera mundur ini dia ini ya ada arah geraknya tuh kayak gini kiri kanan di sini ada laci penyimpanan terbuka dua buah cup holder dengan ambien light sudah tip part break dengan auto hold ini sensor parkir ini on of AC belakang ampres disini kulit ini laci penyimpanan lagi yang lumayan dalam kayak gini di belakangnya udah nggak ada apa-apa lagi nih joknya kulit kayak gini seatbelt disini dengan Hegistar di sini modanya retrek lengkap dengan hook sun visor sih lengkap dengan vanity mirror tapi ini ada lampunya nih lihat sisi penyimpanan depan bahan disini soft touch laci disini soft opening ya kayak gini tuh dan nilai out dari door trim aksen disini sama ya kayak di itu juga yuk kita lihat ke baris kedua di baris kedua sama kayak di depan untuk door trim disini bahannya sama ya soft touch kayak gini ini kulit disini aksennya sama kayak di depan door handle nya disini chrome ini power window di bawah udah ada speaker cup holder dan door pocket duduk di baris kedua ngega nih Cortez nah yang baru nih sekarang dia ada meja lipat nih kayak gini dengan cup holder disini malah soft touch ya bahannya disini ada sip paket bagian pengemudi ini ada kisi AC nih buat tempat buat ini ya arah kecepatan kipasnya ini input USB yang 2 ampere ini adalah cipap yang lumayan besar di sisi penyimpanan depan depan juga sama nih ada sip paket dengan ini nih tuh meja lipat nah nih gak susah nih yang nih nah tuh nih ya kebuka nih Cortesi penggerak depan dan ini flat floor loh dan ini layout dari dashboard dan door trimnya di sini ada hand grip bakal modenya retract ada hooknya juga seatbelt disitu masih kelihatan tonjolan headrest setia adjustable door nya karena dia captain seat dan disini ada ambasnya nih di masing-masing sini ini ada kisi AC lagi di bagian belakang sini lampu baca di sini LED kayak gini untuk kursi baris kedua dia bisa sliding baik maju dan mundur ini sebenernya juga masih lega ya tuh tadi dia majuin juga masih oke loh headroom baris kedua dia lega ya tuh yuk kita lihat ke baris ketiga di baris ketiga dari Wuling Cortez ini sebenernya juga lega nih masih ada space tuh beberapa jari di sini juga ada sip pokoknya kayak gini ini ada cup holder ada input GSP lagi lebih gede nih tekanan tekanan untuk dua setengah ampere di sini jadi ada laca penyimpanan lagi nih banyak plastik yang krimpakan disini modern retract kisah sini belakang tuh tiga jadi masih-masih dapet nih di situ masih kelihatan tonjolan headrest YG stable tiga tiganya untuk perhimpatan dia 4060 headroom baris kedua dia di sini masih ada space cuman agak mentok buat orang tinggi saya 178 di sini dia ada cup holder yuk kita lihat ke bagasi belakang yuk kita ke bagasi belakang untuk rem belakang di sini dia juga sudah cakram ya ini buat buka tanknya di sini minimanya oktang 92 dan untuk desain stop lamp stop lampnya kayak gini dia sudah LED juga bahkan ini laposan yang mundur semua sudah LED juga ini tipenya Cortez Turbo sensor parkingnya lengkap 4 titik kamera mundur juga di sini dan ada logo Wulingnya juga di situ yang silver baru untuk buka bagasi pakai tombol nah kalau dibuka dia malah bergantian jadi posisinya tuh dia pindah ke bawah jadi spesial ketika kursi ditegakkan ini masih besar loh buat sebuah Cortez ini buat ini juga ya luasnya nih luas yang buat kembali kursi pelipatan aja kayak gini tuh nih ya kayak gini tuh koneknya tinggal ditarik lagi di sini cuma ada huk dan penyimpanan lukit dikira dalam bagasi yang sudah lidi dan ada ini juga nih huk di sini ya kalau ditutup lagi ke posisi semua dan ini desain di belakangnya secara for all wuling Cortez yang tipe ce yang turbo nih yang loksari plus di belakang sini dia dari wiper cuma enggak ada divugger ada hemostop lamp apospeller dan antena nya model siapin untuk sisi perempuan juga sama nih joknya elektrik ada pengaturan reclining dan sliding Amela juga sampai bawah sini ada ya dan ini layout dari dashboard nya secara for all dari penumpang depan kayak gini tuh cek aja ya buatan wuling motor di Indonesia ini SMW dan ada akses marki mau ada pencet juga disini ini untuk mesinnya dia seribu dimasih 4 silinder dengan turbo tenaganya 140 PS dan tasnya 250 Newton meter ini ada covernya juga disini ini modul ABS untuk rom mesin disini dia sudah dicat termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan perdamnya untuk drastain dia berpenggerak roda depan oke demikian finish yang mengenai wuling Cortez yang tipe ce yang doksari plus terima kasih telah misi kan sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih telah menonton